Hasil lengkap pertandingan babak pertama Kaohsiung Masters 2024 Di babak pertama Tunggal Putra, Alfie Wijaya Khairullah berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Yogen Ewe, dengan skor 24-26, 26-24, dan 23-21 dalam durasi 1 jam 23 menit. Selanjutnya di babak kedua, Alfie akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Tzu Wei. Pertandingan Alfie merupakan match ke-14 di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 16.40, head-to-head, 0-0. Di babak pertama Tunggal Putra, Johannes South Marcellino berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Le Duc Fat, dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-19 dalam durasi 59 menit. Selanjutnya di babak kedua, Johannes South akan melawan pemain India, Tarun Reddy Katam. Pertandingan Johannes South merupakan match ke-10 di Court 5 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, head-to-head, 0-0. Di babak kualifikasi, Chiara Marfella Handoyo yang bertanding sebanyak dua kali berhasil memenangkan semua pertandingan. Chiara berhasil menang atas Tunggal Putri Chinese Taipei, Tsai Xinpei, dan Tunggal Putri Singapura, Li Xin Yimegan. Dengan hasil ini, Chiara Marfella berhasil melaju ke babak utama. Begitu juga dengan Bill Kiss Prasista, yang hari ini berhasil menang atas dua Tunggal Putri Chinese Taipei, Yuqian Hui, dan Han Yuqian. Hal ini menjadikan Bill Kiss berhasil lolos ke babak utama. Di pertandingan babak kualifikasi ganda putra, Daniel Edgar Marfino berhasil menang di babak pertama, namun harus kalah di babak kedua dari ganda putra Chinese Taipei, Ziwei He, Huang Juih Suan. Oleh karena itu, Daniel Christopher gagal melaju ke babak utama. Terima kasih telah menonton!